Ada! Aduh! Ada! 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 Aduh! Mayro? Mayro? Bundawang! 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 Don't leave me! I need you! Saya akan jelasin semuanya! Saya akan tebus kesalahan saya semuanya untuk Bundawang! Jangan seperti ini Bundawang! Saya sakit Bundawang seperti ini! Saya tersiksa! Gak bisa makan, gak bisa tidur mikirin Bundawang! Please! Come back to me! Maaf Pak Raymond! Saya mau pergi! Permisi Pak! Bundawang! Eh! Bundawang! Masuk! Pertawa! Ini Rauestat melihat Jumur Samar yang tinggal ini buat aktivitasują ком magnitude 6 dalam diet Anda! Ah, maaf Pak, saya mau... Gunawan, jangan tinggalin saya, saya rindu. Pak Raymond, saya mohon tinggalin saya sama putri, Pak. Ini terakhir kali kita ketemu, Pak. Saya mau pindah ke Surabaya. Permisi, Pak Raymond. Munawang! Munawang! Jangan tinggalin saya! Saya terlalu lancar! Jangan tinggalin saya, Munawang! Ruki kita. Mas! Mas! Jadi, kan? Ganti rugi jadi, kan? Berisik, ya? Kamu nggak tahu saya lagi galop. Iya, Pak. Bapak juga harus bayar 500 ribu yang telah Bapak janjiin. Iya, saya ganti 10 kali lipat malahan. Berisik banget. Waduh, bener ya, Pak? Ah! Apa lagi sih, Joe? Hah? Mel lagi rencanain sesuatu bareng tak saya maafannya. Rencanain apa ya, Joe? Terus kamu di mana? Oke, oke, gini aja. Kamu urus surat yang saya minta. Terus suruh anak buah kamu ikutin Mel. Dan pastiin putri jangan dimacam-macamin sama Mel. Apalagi nyakitin putri. Oke? Iya, makasih. Tadi gimana, Pak? Gimana, Pak? Ini kantor nama saya. Kamu datang kantor ambil uangnya di situ. Nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya udah, Pak. Ya udah, ya udah. Makasih banyak, Pak. Makasih banyak, Pak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Pes banget saya hari ini. Udah bela-bela air ngejar Myros. Naik motor sampe nabrak robak mie ayam. Tapi Myros tetep pergi. Bahkan jurus pura-pura pingsan saya aja gak ngaruh bikin Myros maafin saya. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya gak akan melepaskan Myros begitu aja. Gimanapun caranya, saya harus bisa mendapatkan hati Myros lagi. Sampai kapan sih? Sampai kapan sih? Om terus-menerus menghancurkan hidup orang lain? Ngapain kamu disini lagi sih? Kenapa, Om? Asal kalian semua tau ya, bos kalian ini adalah orang yang paling suka menyakiti orang. Pertama papa saya, Alexander Wijaya yang dia sakitin. Tapi dia gak berhenti sampai disitu. Dia terus menyakiti orang, terus menghancurkan hidup orang lain. Termasuk pacar saya dan juga ibu pacar saya. Ya, panjang sekali ya kamu ngomong begini. Siapa kamu? Berani ngomong gitu ke saya? Kenapa? Emang bener kan Om? Biar semua orang tau, kalau perlu mereka semua. Iya! Kalian semua harus tau, bos kalian ini sebenernya orang yang seperti apa. Orang dengan hati yang busuk, yang suka menyakitin orang lain, dan suka menghancurkan hidup orang. Selama ini saya diem Om. Om nyakitin papa saya. Tapi saya gak akan diem, kalau Om nyakitin putri dan juga ibu Nawang. Gawat nih, kalau anak ini ngolce-ngolce sebut nama ibu Nawang depan pegawai saya. Orang-orang di kantor ini kan sudah tau, kalau aku dekat sama ibu Nawang. Ah, kenapa sih ini? Anak ini selalu aja cari gargan sama aku. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. BTS emang lo pikir gue sama Tasha ngerti apa? Ngomongin aja sana sama Atta. Tau kalo mau bahasin BTS itu sama Atta. Tuh si K-pop KW, ya kan? Hmm, ya itu sih kalo lo berani sama ceweknya. Mel, I think you're being stalked deh. Mel, kayaknya lo diikutin deh. Yelah, normal kali. Itu followers gue palingan fans garis keras gue. Udah biasa gue diikutin. Ribet. Em, tapi kali ini kayaknya bukan followers lo deh Mel. Soalnya orangnya yang ngikutin itu kayak seumuran om Jojo gitu. And dari tadi tuh dia kayak ngikutin terus, ngerekam ke mobil ini. Em, fix sih Mel. Itu ngomongin fans lo. Oh my gosh. Sumpah, ini fix banget pasti anak buahnya om Jojo. Biar gue gak curiga gitu. Aduh, gimana tuh? Gue gak mau didi gue sampe tau rencana gue sama si cewek asongan. Aduh guys, akhirnya dong buruan bantuin gue. Gue tuh ya kalo lagi panik tuh buntung. Gak bisa mikir apa-apa tau. Masa gue harus cancel sih ketemu sama si cewek asongan? Gak mungkin kan? Gue punya ide. Gimana caranya lo tetep kesana ketemu cewek asongan, tapi tanpa ketauan anak buah nyom Jojo. But, tanpa gue sama Fanya juga. Maksud lo? Jadi gini, itu kan ada taksi tuh di depan. Nanti pas lampu merah lo buru-buru langsung masuk taksi itu. Kan lo gak keliatan tuh sama anak buah nyong Jojo. Nanti gue sama Fanya langsung nyusul pas di belakang taksi itu, jadi lo tenang aja. Gimana? Gue harus naik taksi sendiri gitu. Emang gak ada ide lain? Oh my god, laki-laki gue kenapa sih ribet banget pake kepoin gue segala. Tau gak sih, semenjak jadi gue sama ibunya si cewek asongan, gue jadi di treatnya kayak anak siri. Tau gak sih, gue sedih banget. I hate this situation. Oh my god. Ya ya, tiga turun. Oke, ini sebentar lagi lampu merahnya, lo siap-siap. Terus umuruan. Oke oke, ayo. Oke. Cepetan keluar. Keluar cepetan. Iya ya. Halo Jo. Iya, iya. Gue masih ngikutin non-mail kok. Pokoknya lo tenang aja. Gak bakal lolos. Yaudah, nanti gue kabarin lagi ya. Kelanjutannya gimana? Yuk, yuk. Kayaknya bener deh. Yang ngikutin gue tuh anak buahnya om Jojo. Gue hafal banget sama gaya-gayanya. Untung dia gak ngeliat gue pindah taksi. Mau kemana mbak? Ke Taman Permai ya pak. Oke, baik. Tasha, kok kita berhenti di sini sih? Kok lo malah nanya gak lo pindah ke depan? Lo emang gue supir lo. Gue nyetir di depan. Terus lo enak santai-santai di belakang. Yaudah, gue pindah ke depan nih. Oh my gosh. Panya. Hidup lo tuh kapan simpelnya sih? Ow. You're so ridiculous. It's easier. Yaudah, sekarang lo teks Mel. Tanya dia udah sampe tamannya atau belum. Dan jangan lupa, jangan di teks ya. Di voice note aja. Karena tuh anak nyasar lagi jarang-jarang. Di Ruang Gee Hm ame